Hari ini presentasinya selama waktu kurang lebih 10 menit, kami persilakan. Iya Pak, selamat pagi Bapak-Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Beta untuk buat saya, untuk mempresentasi hasil penelitian saya dengan judul Strategi Pengelolaan Hukan Berbasis Masyarakat di Huludas Wairiwapa, Desa Rambatu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Serang, bagian barat Maluku. Dengan dibawah bimbingan, satu, Prof. Dr. Insinyur Gun Mardiat Moko MP, dua, Dr. Debbie F. Patimau, Esud, MSI. Dengan latihan pertama, pengelolaan sumber daya hutan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi, dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan. Yang kedua, sumber daya hutan memberikan manfaat dapat diukur seperti hasil hutan kayu, HHBK, dan manfaat yang tidak langsung diukur berupa manfaat perlindungan lindung, lingkungan, keragaman genetik, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat sumber daya hutan sering dinilai rendah sehingga menimbulkan eksploitasi sumber daya hutan secara berkelebihan. Yang keempat, manfaat yang dihasilkan sumber daya hutan sebagai upaya untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk kepentingan manusia sehingga mendorong perumusan strategi pengelolaan hasil hutan yang dapat direkomendasikan kepada para pemangku kebijakan dalam pengalokasian dan distribusi sumber daya khas hutan secara adil. Yang ketiga, bagaimana strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Huludas Wairiwapa ini? Tujuan daripada penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi potensi hasil hutan yang diolah oleh masyarakat sekitar hutan di Huludas Wairiwapa. Dan yang kedua, menganalisis nilai ekonomi sumber daya hutan di sekitar Huludas Wairiwapa. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Huludas Wairiwapa. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, sebagai salah satu landasan atau bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa. Yang kedua, sebagai bahan informasi dasar bagi pengembang strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Huludas Wairiwapa. Dan yang ketiga, sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan program dan kebijakan yang berkaitan dengan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Terangka pikir, pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Aspek ekologi ini dilihat dari potensiasi hutan yang ada di sekitar Huludas Wairiwapa. Aspek ekonomi, mengevaluasi nilai ekonomi daripada hasil pengelolaan hutan di sekitar Huludas Wairiwapa. Aspek sosial adalah masyarakat di sekitar Huludas Wairiwapa. Dan dari ketiga aspek itu dengan mempertimbangkan hasil kajian tiga aspek di atas maka dirumuskan strategi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berdasarkan analisis metode eksponensial diimplementasikan ke pengelolaan hutan di Des Wairiwapa. Dengan metode penelitian yang ada yang pertama lokasi penelitian di Huludas Wairiwapa Desa Rambatu Kejamatan Indah Mosol Opaten Seram Bagian Barat berlangsung bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2019. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama peta peta wilayah penelitian kamera, alat tulis-menulis daftar, wawancara, dan kuesioner. Metode dari penelitian ini yaitu dengan yang pertama itu analisis potensi yang kedua analisis ekonomi dan yang ketiga analisis eksponensial. Tahap-tahap dari analisi perbandingan eksponensial yang pertama menyusun alternatif-alternatif keputusan yang dipilih. Yang kedua menentukan kriteria atau perbandingan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi. Yang ketiga menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria keputusan atau perbandingan kriteria. Yang keempat menghitung skor atau nilai total alternatif. Dan yang kelima menentukan urutan pria tes keputusan dasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif. Pembahasan. Potensi sumber daya hutan di hulu des beruapa dimanfaatkan oleh masyarakat desa Rambatu. Sebagian besar berasal dari hutan, hasil hutan kayu, satu aburuan, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Jenis-jenis hasil hutan kayu umumnya dimanfaatkan masyarakat desa Rambatu meliputi kayu-kayuan dengan nilai ekonomi tinggi seperti kayu besi, kayu bupasah, kayu makilah, kayu meranti, dan jenis kayu bangunan lainnya yang sejauh ini menjadi incaran di pasar lokal sampai pasar nasional. Beragam jenis burung indenik dan bernilai ekonomi antara lain, Nuri, Kakatua, Gosong, Kakatua Gos, Kakatua Serang, Gosong Maluku, Kombo Hutan, dan lainnya. HBK seperti geta damar, madu, rotan, bambu, dan lainnya juga terus mengalami permintaan pasar yang tinggi diikuti dengan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Beragam jenis burung, endemi, dan bernilai ekonomi antara lain, Nuri, Kakatua Serang, Kosong Maluku, Kombo Hutan, dan lainnya. HBK seperti geta damar, madu, rotan, bambu, dan lainnya juga terus mengalami permintaan pasar yang tinggi diikuti dengan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Aspek ekonomi pengelolaan hutan. Nilai pengelolaan langsung, nilai manfaat langsung, nilai yang diperoleh masyarakat dalam interaksi langsung dengan suatu sumber daya alam guna pemenuhan akan kebutuhan dan sebagai mata pencarian. Masyarakat yang serah kecamatan Inamosol terdiri atas 10 penggunaan langsungnya, yaitu nilai penggunaan langsung kayu bangunan doma, nilai penggunaan langsung kayu bakar, nilai penggunaan hewan berburu, nilai penggunaan langsung damar. Nilai manfaat langsung rotan, nilai manfaat langsung bambu, nilai manfaat langsung burung, nilai manfaat langsung sayuran, nilai manfaat langsung obat-obatan, dan nilai manfaat langsung buah-buahan. Perhitungan nilai penggunaan langsung dari ekosistem hutan oleh masyarakat Desara Mbatu Kejamatan Inamosol adalah Rp1.651.120.000 per tahun. Nilai manfaat tidak langsung, yaitu perhitungan nilai penggunaan tidak langsung, metode benefit transfer, metode pendekatan pembenan asas manfaat yang digunakan untuk memperkirakan suatu keadaan pada suatu kondisi yang berupa. Dalam hal ini diasumsi bahwa hutan di sekitar Hulu Desuai Rwapa apabila mengalami kerusakan, akibat erosi, maka akan menimbulkan nilai kerugian yang serupa. Asyik perhitungan ini kemudian dilakukan berdasarkan luasan hutan sehingga dapatkan nilai dari fungsi atau guna dari hutan sebagai penahan erosi. Kegiatan pembuatan talu dan sepanjang aliran sungai dengan daya tahan 10 tahun membutuhkan daya Rp13.856.267. Total nilai penggunaan tidak langsung, sebesar Rp458.642.48.48,954. Nilai pilihan. Berdasarkan materi nilai tukar relatif yaitu hanya jenis plora dan fauna dinilai sama dengan harga barang yang ada di pasar. Nilai tukar dolar terhadap rupiah dengan nilai jual sebesar Rp14.212. Sedangkan nilai beli Rp14.070. Sehingga rata-rata nilai tukar dolar terhadap rupiah adalah Rp14.141. Nilai pilihan hutan berdasarkan kur rupiah terhadap dolar sebesar Rp212.155. per tahun dikali dengan luas hutan di hulu Daswariwapa yang berdasarkan citra satelit lansat sebesar Rp53.661.95 hektare. Nilai pilihan hutan di Hulu Daswariwapa adalah sebesar Rp11.384.651.25. Rp1.25. Strategi pengelolaan hasil hutan berbasis masyarakat menggunakan metode perbandingan eksponensial Nilai alternatif pengelolaan hasil hutan berbasis masyarakat Ketinggian adalah ekologi sebesar Rp27.942. 2,39 atau 41,62 persen hutan menjadi lahan untuk mencari makan mencari nafkah mencari obat bahan bangunan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari atau membeli ke toko alternatif pengelolaan yang berikut adalah sebesar Rp3.892.97 atau 35,59 persen di mana ekologi merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan kehidupan sama halnya dengan hutan alternatif yang terakhir yaitu ekonomi dengan nilai Rp15.305.77 atau sebesar 22,79 persen di mana apabila ekologi terpelihara dengan baik pendapatan kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi otomatis tingkat kehidupan sosial masyarakat juga akan lebih baik dari tabel skor nilai strategi pengelolaan di atas strategi pengelolaan tertinggi strategi meningkatkan sumber daya manusia sebesar Rp129.652 atau 27 persen strategi kedua mendetapkan rencana pengelolaan hasil hutan sebesar Rp122.052.066 atau 25,91 persen strategi yang ketiga meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pengelolaan hutan sebesar Rp96.854.612 atau 20,56 persen Rp122.052.066 yang mohon maaf diralat karena tadi saya dilihat ada kesalahan sedikit yang dinilai strategi yang tadi itu bukan juta tapi ribu ya jadi strategi yang kelima itu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat sebesar coba Ibu Ritsya kasih naik presentasinya dulu saya potong sebentar tolong kasih naik presentasi di atas di strateginya dulu saya lihat sebelum kesimpulan itu iya pak iya pak sebelum kesimpulan saya lihat sebentar iya pak pengelolaan pengelolaan yang pertama yang tertinggi itu adalah strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar 129.652,950 atau 27 persen yang strategi kedua itu menetapkan rencana pengelolaan hasil lutan sebesar 122.052,660,66 atau 25,91 persen strategi yang ketiga meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan sebesar 96.854,612 atau 20,56 persen strategi keempat meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung setiap kegiatan pengelolaan hutan sebesar 63.294,488 atau 13,43 persen dan yang strategi kelima itu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat sebesar 59.292,808 atau 12,58 persen kesimpulan yang pertama potensi hasil hutan yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat di Desa Rambatu sebagian besar berasal dari hutan meliputi hasil hutan kayu aneka ragam satwa yang kaya hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang kedua hasil perhitungan nilai total ekonomi hutan padahulu desuairi wapa meliputi total ekonomi hutan adalah manfaat langsung sebesar 1.651.120.000 1.651.120.000 per tahun manfaat tidak langsung sebesar 458.642.448.954 per tahun dan manfaat pilihan sebesar 11.384.651.025 nilai total ekonomi hutan padahulu desuairi wapa sebesar 13.494.413.451.204 per tahun strategi pengelolaan hutan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan aspek-aspek keberlanjutan dari pengelolaan hutan di dasuairi wapa adalah sebagai berikut yang pertama itu 129.652,950 iya strategi iya 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 barang gata ini disini pak mohon maaf ada strategi pengelolaan hutan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan aspek-aspek keberlanjutan dari pengelolaan hutan di dasuairi wapa adalah sebagai berikut yang pertama itu strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu 27 persen yang kedua menetapkan rencana pengelolaan hasil hutan 25,91 persen yang ketiga meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan hutan 20,56 persen yang keempat meningkatkan sarana-prasarana dalam mendukung setiap kegiatan pengelolaan hutan 13,43 persen dan yang kelima meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung setiap kegiatan pengelolaan hutan 13,43 persen saran yang pertama nilai harga pasar untuk produk hasil hutan unggulan di desa Rambatu perlu memperhitungkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial serta kelembagaan pemasaran yang optimal serta didukung kebijakan daerah guna memayomi kepentingan masyarakat pada tingkat petani dan pedagang kecil lainnya yang kedua penentuan kompersi nilai dan penentuan urutan prioritas kriteria menemukan permasalahan ketidakpastian dikarenakan tidak semua kriteria dapat tentukan nilainya secara tegas perlu mengakomendir kondisi ketidakpastian dalam metode eksponensial secara proporsional Terima kasih Baik ini paparan dari saudari seminaris dan sementara kita cek belum ada partisipan yang lain jadi kita sampaikan aja ke penjaga kedua dulu mungkin Pak Dr. Roni untuk memulai memberikan sanggahan dan masukannya kami berserahkan Pak Dr. Roni waktunya 15 menit kami berserahkan Pak ini langsung langsung dijawab ya Pak Gunia langsung dijawab Pak Tau bisa tanya jawab karena audiensnya enggak banyak jadi supaya lebih banyak ini Pak bisa satu tanya satu jawab atau bertanya banyak lalu mana yang bisa dijawab mana yang sebagai masukan gitu kami berserahkan Pak Roni Baik pertama saya kasih saran dulu sebelumnya sebelum itu pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu apresiasi buat Ibu Rosita Eli yang sudah sampai pada taraf seminar hasil ini berarti sudah tidak lama lagi akan mengakhiri studi di pasca ini semoga tesis ini bisa menjadi sumbang pemikiran yang baik untuk kita di pasca ini maupun masyarakat khususnya masyarakat di Desa Rambatu supaya mereka juga tahu bahwa ada manfaat nilai ekonomi dari hutan mereka di sekitar Huludas Wairi apa itu selamat Ibu ya dan sebelum itu saya mau kasih usul dulu pertama-tama tolong Ibu perhatikan bahasa latin bahasa latin dari tanaman tanaman pohon-pohon dan juga hewan itu semua belum terisi di tabel jadi Ibu punya tabel di hasil itu karena ada tabel-tabel di halaman 37 di tesis Ibu itu kosong semua nama latinnya 38 untuk tanaman pangan tanaman horticultura hasil hutan bukan kayu saja Ibu tidak tahu bambu ini mau taruh nama latin apa juga kayu-kayu jenis nama-nama kayu-kayu makila itu kan bahasa latinnya cukup mudah didapat nah kemudian tolong Ibu nanti perhatikan dikonsultasikan lagi untuk nilai konversi itu yang di metode itu kalau memang tidak dipakai dalam konversi dolar ibu tidak perlu mengkonversinya ke dolar karena data di belakang ini kan semua nilai tukar hanya dalam rupiah lalu rata-rata di slide tadi yang ibu sampaikan itu dolar rata-rata per tahun itu Rp212.155 rupiah rata-rata per tahun sementara per bulan itu dolar itu rata-rata itu Rp14.000 Rp17.000 Rp14.000 dia naik Rp15.000 dia turun Rp12.000 jadi rata-rata dolar yang Rp212.155 itu dari mana ada di ibu punya itu nanti tolong diperhatikan dikoreksi baik-baik karena kalau dolar per bulan dari tahun 2019 sampai 2020 itu berkisar dari Rp14.975 mendekati Rp15.000 tidak mungkin rata-rata per tahun itu Rp212.155 Rp212.155 itu dari mana ada di ibu punya slide tadi coba kesalahan mungkin itu mungkin cuma Rp12.155 bukan Rp212.000 nanti tolong dilihat baik-baik kemudian dalam penulisan saran saya lagi di nilai-nilai strategi itu jangan sampai 6 digit di belakang nanti dikonsultasikan dengan ibu pembimbing itu mungkin dibulatkan saja dalam berapa digit karena dalam penulisan penulisan digit juga untuk ilmiah artikel ilmiah yang sebentar ibu harus masukkan itu itu hanya minimal kalau jurnal internasional itu hanya 2 digit di belakang koma bisa dinotasikan ke 2 angka di belakang koma saja atau dinotasikan 2 angka di belakang koma dikali misalnya 10 ribu catatannya begitu kemudian juga tolong perhatikan ibu punya daftar pustaka karena ada beberapa daftar pustaka juga yang ada tidak ada tetapi saya lihat daftar pustakanya ini sangat 30-an daftar pustaka tapi ibu menjelaskan pembahasannya ini tidak ada acuan pustaka yang bisa mengaitkan ibu dengan penelitian lain yang memperkuat pembahasan itu sehingga pembahasan itu valid untuk bisa lebih menguatkan argumen dari ibu untuk mendukung argumen atau hasil-hasil penelitian ini saya lihat itu tidak ada sama sekali di pembahasan itu mohon ditambah lagi untuk dikaji lebih dalam potensi sumber raya hutan itu dari segi aspek ekologi aspek ekonomi sosial itu perlu dikaji lagi sampai kepada nilai penggunaannya ibu ya nah kemudian strategi pengolahannya strategi di pengolahan itu untuk penentuan strategi di strategi pengolahan itu ibu pakai metode apa ya ibu Rosita untuk strategi pengolahan itu ibu pakai metode apa eksponensial pak eksponensial ya oke baik nah pertanyaan saya jika melihat dari judul ini jika dilihat dari judul ini strategi pengolahan hutan berbasis masyarakat di huludas desa rambatu ya saya tanya ibu awal dulu kira-kira rambatu cocok ini pengolahannya hutan ini untuk kayu atau non-kayu yang sekarang ini ibu Rosita menurut pandangan ibu ini potensial untuk pengolahan dari segi kayunya atau hasil hutan bukan kayu ibu jawab itu terima kasih pak atas kesempatan memberikan menurut saya itu di desa rambatu itu pengolahan hutan berbasis masyarakat itu pada hasil hutan bukan kayu dan non-kayu pak sesuai dengan apa saya sudah melakukan penelitian ini berulang-ulang dengan mahasiswa yang lain dan kita sudah petakan dan itu sudah masuk dalam data di provinsi bahwa kecamatan Inomosol ini terutama desa Rambatu Rumbelu itu semua itu penghasil hasil hutan bukan kayu khususnya damar yang sangat berpotensi sehingga dia punya nilai ekonomi langsung itu dari damar itu yang sangat besar dibandingkan dengan yang lain cuma saya lihat disini untuk pertumbuhan nilai ekonomi langsung ibu memasukkan juga jenis-jenis kayu dengan harga-harganya saya takutkan hasil penelitian ini begitu ibu kasih masyarakat masyarakat melihat nilai ekonomi kayu yang cukup besar masyarakat tebang kayu jual kayu semua padahal nilai ekonomi langsung itu perhitungan harga-harganya kalau ibu tanya dari masyarakat itu banyak itu dari damar dari damar yang mereka jual itu sebagai komuniti utama unggulan dari HHBK yang ada di Rambatu setau betadon tidak pernah jual kayu besi kayu meranti kayu makila dari gunung itu kasih turun karena tetap dapat tangkap karena itu betul kesehatan ibu iya pak tapi menurut hasil penelitian saya dengan wawancara dengan masyarakat itu jenis kayu itu bukan pembeliannya dari luar itu pembeliannya di dalam kelangan sendiri di masyarakat saja oleh karena pembelian di masyarakat itu lebih ditakutkan lagi karena tidak ada pengawasan itu ibu perlu menjelaskan disini bahwa karena kalau dia memberikan keuntungan untuk masyarakat dalam kawasan itu saja ditakutkan bisa ada eksploitasi oleh masyarakat besar-besar untuk pakai bikin rumah misalnya saya saya mungkin lebih mengarahkan ibu menyarankan kiranya pembahasan untuk nilai ekonomi ini bisa diterangkan sedetail lagi supaya kita tahu masyarakat tahu masyarakat awam kalau baca ini ibu punya sudah sangat baik cuma perlu dijelaskan nilai ekonomi langsung itu yang akan diambil itu perlu dibatasi khususnya untuk kayu sementara untuk hasil utam bukan kayu itu yang perlu ditingkatkan pemasarannya sehingga nilai ekonomi yang lebih besar itu nilai ekonomi yang secara langsung yang memberikan manfaat langsung itu yang tadi sekitar 1M lebih itu sementara yang manfaat pilihan ini kira-kira apa ibu sampai sekitar 11M ini manfaat pilihan lain ini kira-kira apa untuk yang masa depan ini kira-kira apa iya pak terima kasih yang manfaat pilihan ini kita melihat terima Pak, kalau untuk nilai kualian ini, kita memperoleh perkaraan kasar dengan manfaat dari lingkungan, yang mana nilai total dari manfaat flora dan pauna didapatkan dengan cara mengkonversi nilai ketetapan ke rupiah dan dikalikan luasan hutan, Pak. Coba Ibu ulangi. Nilai kualian berupaya nilai harapan masa yang akan datang terhadap komunitas yang saat ini digunakan maupun belum dimanfaatkan, itu meliputi jenis flora dan pauna, Pak. Yang mana dari nilai total dari manfaat flora dan pauna ini didapatkan dengan cara mengkonversi nilai ketetapan ke rupiah, kemudian dikalikan dengan luasan hutan. Nilai ketetapan ke rupiah itu berapa, Ibu? Dolar itu 14.212. Nah, apakah 14.000 itu dolar saat itu atau dolar rata-rata per tahun? Yang saat Ibu konversi itu dolar saat itu atau dolar rata-rata per tahun? Rata-rata per tahun, Pak. Rata-rata per tahun? Sekarang kalau Ibu hitung nilai ekonomi sekarang ini yang dolar ada naik, misalnya 15.000 amperatus. Lalu Ibu hitung nilai ekonomi pakai 14.000 yang rata-rata tahun lalu. Ibu kasih untung berapa untuk masyarakat itu? Bukannya masyarakat jadi rugi. Kan nilai jual harus dihitung dengan nilai dolar sekarang pada saat penjualan, misalnya. Iya Pak Ron, jadi itu nanti kita mengerjakan supaya seminaris mengubah, supaya kursus dolar pada tahun berapa begitu, supaya... Iya, itu maksudnya Pak, itu maksudnya Pak Ron. Itu maksudnya maksudnya saya mengarahkan seminaris untuk menyadari itu, dan Ibu Rusita bisa pahami itu. Sangat gampang itu Ibu Rusita, karena perhitungan nilai ekonomi harus berlaku untuk waktu sekarang. Itu Ibu Rusita maksud saya ya, Ibu Rusita. Gampang saja itu Ibu, tinggal Ibu merubah saja. Tidak jadi masalah Ibu. Masih ada waktu Pak Gun, 5 menit ya Pak Gun ya. Masih ada waktu saya. Kemudian, Ibu Rusita Pak Gun, saya mau bilang, saya sangat senang, dan saya memang sangat, saya baca ini, beliau punya tesis ini dari awal sampai akhir, sangat baik data-datanya, sangat baik ulasannya, cuma kurangnya tadi dengan pemobotan, pembandingan dengan penelitian lain. Lalu kemudian yang tadi saya bilang itu pencocokan dengan kursus tahun sekarang, masa berlaku. Jadi itu intinya gini Pak, dengan sisa waktu yang ada ini, biar dia memperbaiki apa yang memang ini, makanya masukan dari Pak Run sangat diperlukan. Masuk yang bagus Pak. Silahkan Pak ya. Kemudian Ibu Rusita tambahan saya, untuk penetapan kriteria dan bobot serta strategi pengelolaan itu, kan Ibu punya tabel ada, kalau tidak salah, tabel 58 itu, kalau di tesis ini, itu ada strategi pengelolaan yang Ibu skorkan. Strategi pengelolaan yang Ibu skorkan itu, pertama, menetapkan rencana pengelolaan hasil hutan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya SDM. Kemudian, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dari skor-skor itu, kemudian Ibu kan lihat dari skor tertinggi, baru Ibu urutkan strategi satunya, peningkatan SDM. Ya Ibu kan, sesuai dengan tadi. Kemudian, strategi keduanya itu, kalau tidak salah tadi, pengelolaan hasil hutan. Strategi ketiganya itu, koordinasi antara apa, stakeholder apa tadi itu. Itu kira-kira, pembobotan yang terbesar itu rata-ratanya di produktivitas hasil hutan yang saya lihat di sini, ataukah pengaruh dari efisiensi pemanfaatan lahan hutan. Jadi kalau Ibu punya sumber data, Ibu lihat di tabel 58 itu, di tesis. Di tesis. Sudah Ibu kah? Di itu, ada strategi pengelolaan, ada lima hal dari menetapkan rencana pengelolaan, sampai di bawah itu lima, meningkatkan sarana dan prasarana. Kan Ibu kan? Nah, kemudian Ibu urutkan dari strategi itu, yang strategi pertama yang Ibu taruh itu peningkatan SDM. Peningkatan kualitas SDM ini karena memang dia punya nilai dari produktivitas hasil hutan itu tinggi yang A64. Tapi Ibu tahu? 64,86 dan A475 itu, ataukah berdasarkan konservasinya, lahan kritis, yang tabel A, nilai tertinggi itu, 35. Saya tanya itu saja. Itu berdasarkan yang mana? Bisa kah Ibu kah? Iya Pak, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, karena data yang saya sudah tulis di dalam tesis itu, ada kesalahan sedikit Pak. Makanya saya juga... Makanya saya agak curiga di situ, dan saya mau menanyakan supaya Ibu bisa menjelaskan. Baik Pak Gun, itu saja Pak Gun. Nanti dilihat saja, diperbaiki, dan sekali lagi saya apresiasi buat Ibu Rosita. Beberapa kali ini, karena yang berhubungan dengan angka-angka, nanti kita akan ini Pak. Terima kasih masukannya Pak. Iya Pak, kita cek lagi, mulai dari kusus, kemudian, tabel ini, karena... Iya Pak, sorry itu. Tidak juga ter... Ini Pak, kelihatannya satuannya juga belum dimunculkan di tabel nih Pak. Iya, betul sekali. tapi apa itu rupiah atau dolar, nanti kita ini kan Pak. Baik Pak Ron, terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Sita. Iya, terima kasih Pak. Ibu Dewi, terima kasih Pak Bimbi. Waktu kami bersalahkan Pak Agus, istilahnya kemarin tuh time is yours katanya. Wah ini memang seminar internasional punya pengaruh nih, Ibu Dewi nih. Wah sudah bicara bahasa Inggris nih Pak Gun ini. Tapi waktu kemarin tuh Pak Gun tidak bicara bahasa Inggris ya. Malah Pak Agus yang bicara bahasa Inggris ya, lebih banyak dari pemuli. Eh Pak Agus ya. Iya, Pak Agus. Kemarin tuh Pak Gun yang bicara bahasa Inggris, malah Pak Agus yang bicara lebih banyak baru Pak Gun hari ini. Pak Agus yang bicara bahasa Inggris ya. Pak Agus yang bicara bahasa Inggris ya. Iya, bagaimana Pak Agus. Yang bicara bahasa Inggris ya, yang bicara bahasa Inggris ya, kalau itu mulai masuk, Pak itu kasih waktu sekian menit. Iya, biasa. Biasa, biasa. Time of yours. Time is yours, Pak Agus. Sekarang aja Pak. Kita yang ingat hanya time is yours. Silahkan Pak Agus. Siap Pak, siap. Silahkan Pak. Masukannya ya, biar lebih naris. Masuk ini. Masuk ini. Jadi. Untuk tesesnya, silahkan Pak. Bisa dengar baik ya? Ya. Bisa dengar, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Masyarakatnya, terutama masyarakat akademis. Jadi, ini masih penuh kehati-hatian dari secara keseluruhan, dari hasil perhitungan. Nah, karena itu, kalau kita coba lihat dia satu per satu. Yang pertama, karena itu ada prediksi-prediksi nilai langsung dan tidak langsung, saya kira walaupun tadi Pak Gunsu mengatakan bahwa ini bukan pentingan. Tetapi justru prediksi-prediksi nilai total ekonomi dari katakanlah das itu atau kawasan hutan, perlu ada pembatasannya. Di mana huludas, di mana tengah das, dan di mana hilir. Nah, tadi di dalam metoda juga saya jelaskan bahwa ada peta, tapi di sini sama sekali saja ada. Kalau itu ada, mungkin ada gambaran ya. Di huludas itu ada apa saja? Kan, kalau di sini dikatakan di desa Rambatu, apakah di huludas itu cuma Rambatu ataukah ada yang lain? Itu menjadi catatan saja. Kira memang kalau mudas dikasih di sini pasti waktu yang cukup. Tetapi paling tidak itu menjadi bahan-bahan kajian. Nah, saya kira di dalam pendahuluan itu diharapkan bahwa memang ada problem apa di huludas. Dengan persoalan yang mau diseliti itu kan sama sekali tidak. Ya, atau jadi betul kira itu juga menjadi catatan supaya itu bisa masuk dalam pertimbangan-pertimbangan itu. Di dalam pendahuluan atau latar belakang itu tidak menyinggung sedikit persoalan-persoalan. Padahal ini kan sehasil penelitian. Mungkin kalau proposalnya apa-apa. Tapi hasil penelitian dari hal-hal yang ada itu, paling tidak ada resume dari problem di huludas. Nah, kemudian betul pikir itu mesti ada pembentasan. Jadi das ruapa itu mana hulu, mana tengah, atau bisa saja kalau das-das pulau-pulau di Meluku, pulau kecil, itu mungkin mau batasi tengah dan macam-macam itu mungkin relatif, ya bisa saja di hulu dan di hilir. Itu memang ketang kembangan ilmu harus ketang coba membuat itu ya, tapi sampai sekarang tetap belum buat itu. Tapi terkira itu catatan. Kemudian di perumusan masalah, ya perumusan masalah sampai dengan macam-macam itu, lalu terutama di kerangka pikir penelitian. Kerangka penelitian seperti begini, bagaimana orang bisa membacanya. Kalau tadi dijelaskan itu juga banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan dari hasil-hasil pertanyaan, artinya kalau kita melaksanakan penelitian total ekonomi, itu banyak hal yang harus diangkat dari nilai-nilai tidak langsung. Nah, di sini sama sekali sebenarnya tidak ada pembatasan, dan itu yang mesti coba dirumuskan baik-baik. Dan sudah pernah baca itu ya, kerangka nilai total hutan atau nilai total ekonomi itu ya, jadi pembagian nilai total, kemudian nilai langsung, tidak langsung, kemudian macam-macam prinsip. Langsung, tidak langsung, ya. Kira itu yang diprediksikan di Uludas itu. Sehingga penetapan-penetapan nilai tidak langsung terutama, itu harus berdasarkan potensi ekologi yang ada di situ. Nah, ini yang sama sekali tidak. Nah, sehingga tadi kalau kita dengar dari penjelasan saja, nilai langsung itu mungkin ada nilai air dan nilai dam atau itu. Lalu nilai-nilai yang lain, itu tidak ada. Bisa saja, ketemu ada pengasumsi, tetapi kan tidak dijelaskan. Nah, ini yang paling repot di dalam penelitian ini, pada akhirnya di kesimpulan nanti yang kita lihat, itu justru nilai langsung lebih besar dan tidak langsung. Nah, itu berbahaya betul. Padahal di dalam teori-teori ekonomi, itu nilai tidak langsung 95% kalau dibandingkan dengan nilai langsung. Nah, ini yang kita pikir sangat berbahaya kalau analisis-analisis dibuat dalam, ini tidak basis pada teori-teori dasar yang mesti dibangun dulu, baru kita membangun asumsi-asumsi, baru pendekatan-pendekatan nilai itu kan, apalagi tadi di pendekatan-pendekatan nilai yang tidak langsung dihitung dengan nilai jenis itu yang sudah ada di pasar. Itu bagaimana? Itu bahaya. Ya, tahu? Nah, tapi betul-betul tidak apa-apa. Itu coba dilihat lagi di dalam perbaikan-perbaikan ini, coba dudukkan teori-teori dasar itu sehingga Ketua memprediksi nilainya itu tidak menyimpan jauh. Mesti ingat kalau baca teori-teori, kan itu perhitungannya real, karena seluruh total nilai ekonominya itu dihitung. Itu nilai tidak langsung itu 95% dibandingkan dengan nilai langsung. Di Ketua mempunyai disini justru nilai langsung itu 1 miliar sekian, nilai tidak langsung, cuma 400 sekian. Itu sangat terbalik dengan dan itu semboleh. Nah, coba nanti dilihat ya. Tidak apa-apa. Ini memang terlalu cepat dan banyak hal yang belum bisa digambarkan ya. Nah, coba digambarkan dulu itu tadi apa dasnya, kemudian pembagiannya itu, kemudian prediksi nilainya totalnya dari situ, dari kerangka yang besar itu ya. Sehingga kalau Ketua mempersempit, artinya persempit karena apa? Sebenarnya tidak langsung itu bisa. Ketua pakai asumsi-asumsi, jadi bisa dihitung. Dan sampai Ketua mempersempitkan dia seperti yang tadi dijelaskan, terus yang lihat ini di sini. sehingga dampaknya pada nilai yang, kalau Ketua melihat itu nilai langsung justru lebih besar dari yang tidak langsung. Nah, itu yang kita kira secara teoritis dan memang kenyataan bahwa kita pernah ada nilai langsung itu lebih besar dari nilai tidak langsung. Karena itu nilainya sangat kaya itu. Nah, sehingga orang bisa mengecam Ketua dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita kira soal pembahasan, macam-macam itu mungkin mesti lebih detail dan dukungan-dukungan teoritis ya. Ini S2, jadi sangat penting. Jadi mesti cari juga mungkin jurnal-jurnal terakhir dan semacam itu supaya dukungan-dukungan itu ada di di dalam pembahasannya. Dan sampai dia seperti tidak ada penyelandasan ilmiah begitu ya. Itu kurang kurang ilmiah juga. Lagi di S2 kan. Nah, lalu ya nilai-nilai ini kita kira mesti dilihat lagi ya. Nanti coba coba dibaca saja di hasil-hasil penelitian yang pernah dihitung di berbagai teori itu. Itu range-nya antara 80, 90, 95 persen itu nilai langsung. Dan memang komponen nilai langsung itu terlalu besar. Nah, kalau ketong persen ketikin dia macam begini ini repot. Ya, mungkin itu tadi sempatnya hal Pak Rony juga sebilan, jadi kesimpulan di situ lagi. Cuma memang dasar-dasar dimana ini yang sudah berkembang begitu jauh, jangan sampai ketong alih nanti sebentar buktikan bahwa memang ini di puluh das di Rwapa itu nilai langsungnya lebih besar dari nilai tidak langsung itu bagaimana caranya. Karena dasar itu tidak pernah dijelaskan. ya jangan apa-apa kita pikir ini proses-proses cepat jadi jangan apa-apa tapi ketong lihat dia baik-baik ya tahu supaya nanti sampai dengan tesis terakhir itu dia punya paling tidak ya dasar-dasar ilmiahnya ketong punya yang kalau ketong bilang begini tetapi dasarnya ada orang yang bisa mengkritik-kritik tanpa ketong juga kasih landasan ilmiah yang betul nah ini lalu tidak ada basis ya basis ilmiah yang kuat ya ya betul-betul kira mungkin Pak Gun itu beberapa hal yang bagi catatan saja memang kalau mau berargumentasi juga pasti ya banyak hal yang tidak bisa di terima di dalam proses ini saya kira dia pengusaha sudah cukup luar biasa yang ketong apresiasi supaya cepat bikin perbaikan jangan bermain lagi bikin perbaikan cari hal-hal pokok yang betul-betul bisa mendukung supaya jangan sampai dia beda dari hal-hal yang ilmu pengatuan perkembangan ilmu pengatuan yang sudah sampai dan saat ini yang demikian maju nah itu ketong punya masih justru kembali ke hal-hal yang terlalu jauh ke belakang ya mungkin itu terima kasih Rosita selamat dan sukses cepat-cepat Pak Gun dan Bapak Ibu semua terima kasih banyak ya baik terima kasih Pak Agus atas ini masukannya kita berharap nanti saudara sebenaris bisa memperbaiki sehingga nanti bisa membuat tesisnya dengan baik ya dan saya lihat sini sudah ada mahasiswa mungkin ada ada yang mau memberikan saran silahkan ada ada gak apa-apa mau ada yang memberikan sudah ada bergabung bagaimana ada Anjeli bagaimana apakah ada ingin mau disampaikan gak ada baik dari mahasiswa dan dari yang ada kita akan masuk ke ini mahasiswa bimbing peramatan ibu dokter timbu untuk rangkuman dari apa-apa yang mau segera sehingga saudara seminaris bisa segera memberikan perbaikan-perbaikan sesuai masukan dari kedua penyangga tadi kami perserahkan ibu dokter debi masih masih unmud masih unmud masih belum coba ya sebentar sudah dengar suara Pak baik terima kasih Pak Bu nanti kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua pengundi masukan-masukan yang luar biasa dan sangat berarti untuk kesempurnaan tesis dari saudara Rosita Eli terima kasih Prof Agus terima kasih juga dokter Roni kami percaya bahwa apa yang disampaikan tadi akan menjadi masukan-masukan yang sangat kontributif untuk saudara Rosita dalam melihat kembali kesempurnaan tesis ini secara sincun jadi kami memahami bahwa mahasiswa ini memang sedikit terburu-buru juga dalam menyelesaikan tesisnya sehingga memang banyak celah-celah yang memang membuat dia sendiri menjadi bingung jadi prosesnya ini terlalu cepat dan sebenarnya waktunya itu tidak bisa dikelola dengan baik kalau kita melihat kebutuhan tesisnya yang begini bagus dan pada prinsipnya dari Jules segi hudas di sekitar hudas itu belum bisa dijelaskan dengan baik memang dalam latar belakang dari riset ini sehingga itu nanti akan dilengkapi lagi oleh yang bersangkutan karena kita melihat bahwa secara umum riset ini dia ingin mengetahui secara umum apa yang menjadi alternatif strategi dalam pengolahan sumber daya hutan bebas masyarakat di Unudas Wawak tersebut namun memang melalui tahapan-tahapan kajian yang dilakukan baik itu dengan analis potensi analis ekonomi analis deskriptif sampai dengan analis metode perbandingan eksponensial itu ada beberapa kesalahan teknis sedikit yang dilakukan oleh yang bersangkutan tapi dengan adanya seminar ini diharapkan akan menjadi bahan masukan yang berarti untuk melihat lagi dengan baik hal-hal yang sangat mendasar dalam rangka kesempurnaan tes ini karena kalau kita lihat dari secara umum apa yang disampaikan oleh saudara Mosita itu paling tidak kita sudah bisa mengetahui potensi biodiversitas sumber daya hutan yang ada di das hulu wahir wapal kemudian kita bisa mengetahui juga secara tidak langsung gambaran evaluasi sumber daya ekonomi evaluasi ekonomi dari sumber daya hutan yang ada di das tersebut di hulu das tersebut dan kita bisa melihat juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam sosial masyarakat sehingga akan meningkatkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengolahan hutan dimaksud nah dari berbagai kajian tadi Saudara Rosita sudah bisa merebuskan dengan baik berbagai alternatif alternatif strategi yang didasarkan pada kriteria bobot dan aspek dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai keinforman dalam hari ini mereka berkepentingan juga dalam pengolahan hutan alam yang ada di lokasi tersebut dan saya melihat memang untuk penentuan bobot dan kriteria ada beberapa hal yang diperhatikan juga oleh Saudara Rosita yang sebenarnya itu kriteriannya banyak sekali ya tapi mungkin karena ada kesalahan teknis dalam penulisan sehingga terlihat hanya empat kriteria padahal itu ada beberapa kriteria mungkin kurang lebih sepuluh dan juga kita lihat bahwa dari berbagai kriteria itu yang di rumuskan dalam strategi-strategi yang bisa menjadi satu bahan kajian untuk pengolahan hutan di lokasi riset dimaksud itu adalah hal mendasar yang harus diperhatikan sehingga untuk penentuan bobot dan kriteria itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan tujuan dari pengolahan hutan secara umum di puluhan dan apa yang disampaikan oleh Prof Agus terkait dengan ekonomi maupun disampaikan juga oleh Dr. Roni dalam kaitan dengan konversi nilai dolar ke rupiah dan sebagainya hal-hal yang akan dilihat bersama juga oleh Saudara Posita dan kami sebagai pendidik untuk bisa lebih memperkuat dia dalam segala kapasitas pendukung yang dimilikinya saat ini sehingga diharapkan untuk ada kesempurnaan yang lebih baik lagi dari tesis yang disampaikan dengan memperhatikan kajian-kajian pendukung riset-riset terbaru untuk justifikasi berbagai pernyataan hasil penelitian dari sebut demikian mungkin dari saya setia dan terima kasih terima kasih Ibu Debi selaku pemimpin kedua dan giliran saya selaku pemimpin pertama jadi kami mengucap terima kasih untuk penyangka satu dan kita akan mencoba dari Pak Roni mengenai memang belum lengkap penulisan bahasa tinnya untuk beberapa flora dan fauna nanti akan kita akan diperbaiki kemudian mengenai kepastian redularnya itu kemudian ada saran untuk hasil lutan kayu dan hasil lutan kayu dan kayunya sendiri jadi memang kalau di dalam suatu desa itu diharapkan memanfaatkan HHBK-nya yang lebih besar dibanding dengan kayunya supaya kelestarian hutan di desanya itu bisa dengan baik sebagai sumber makanan dan kehidupannya ya itu yang saya lihat di HHBK dan kayunya memang nanti akan dibertajam lagi di dalam ureannya di dalam pembahasan itu lalu memang tadi betul sekali bahwa di dalam meskipun terlihat bahwa postakanya banyak namun belum terlalu kelihatan supportnya dimana kontribusinya dari ada referensi yang banyak itu untuk dipakai di dalam pembahasan ya diharapkan dengan banyaknya referensi itu akan memperkaya di dalam pembahasan jadi nanti sesuai saran Pak Rone akan saya itu stressing lagi untuk ya postaka yang tercantum di dalam itu di dalam postakanya itu benar-benar di dalam batang tubuhnya terutama di dalam pembahasannya itu ada muncul ya disini memang belum terlalu terlihat itunya apakah itu mendukung atau bertolak belakang dan sebagainya belum terlihat di dalam pembahasan memang saya cerita tadi benar bahwa nilai langsung dan tidak langsung memang nilai tidak langsungnya itu kita juga melihat masih terlalu kecil kalau dibandingkan dengan itu tadi sesuai Pak Agus memang harusnya tidak langsungnya yang lebih besar ya tetapi karena kita melihat bahwa konversinya tadi kalau disinggung mengenai DAS kelihatannya disini juga belum terlalu terlihat kalau dikonversi ke dalam luas DAS yang cukup luas itu cukup besar itu sehingga kalau itu lalu inventarisasi sumber daya alam yang ada di DAS itu belum secara keseluruhan dilakukan valuasi Pak jadi ada kemungkinan ya ada kemungkinan itu menjadi untuk sementara ini nilai tidak langsungnya masih kecil jadi coba nanti akan kita cermati lagi mengenai rasio antara nilai langsung dan tidak langsung memang kalau seperti yang sudah jemputkan Pak Gus tadi mestinya tidak langsung itu lebih besar dan kita lihat kalau dari luas DAS itu ini sempat saya tanyakan dulu ke saudara seminaris luas DAS nya ada berapa ya sampai berapa ratus bukan panjang kalau luas DAS itu luas ya bagus benar jadi saya tanyakan ke saudari seminaris itu luasan DAS nya juga belum secara pasti dia itu jadi mungkin nanti akan dilampiri juga dengan lokasi penelitian terutama menyertakan di tersebut tersebut itu memang komponen-komponen halo Pak Gun iya iya komponen-komponen nilai langsung itu yang yang memang senter yang tidak diangkat kan itu cuma mungkin dua komponen atau penilai itu jadi belum lengkap ya Pak ya maksudnya jadi maksud ya ya lalu coba asumsi-asumsi apa sampai keturun cuma masuk di sehingga bukan berarti cuma nilai langsung yang di ruah apa cuma asumsi-asumsi bangun itu pemikiran-pemikiran iya saya kira kita bisa memulai saya ya baik dan saya tidak apa-apa Pak Gun kira itu hal-hal dasar saja adanya perlu dibangun begitu Pak Toro supaya dia jangan sampai apa yang Tung simpulkan itu dia sangat bertentangan dengan perkembangan atau teori-teori yang sudah berkembang selama ini Pak Toro jadi saya pikir karena itu suatu perhitungan nilai langsung dan tidak langsung ada baiknya skema skema total nilai ekonominya itu coba di dikembangkan nah sehingga mana nilai-nilai langsung yang kita bisa sebenarnya semua nilai langsung bisa dihitung dengan pendekatan-pendekatan dengan hasil-hasil penelitian sudah ada atau pendekatan-pendekatan yang kita tetapkan berdasarkan faktor-faktor yang ada di situ atau kalau memang sangat sulit sekali kita membuat asumsi-asumsi baik-baik bagus ya saya kira itu yang kemudian tadi juga nilai pilihan itu coba dilihat baik-baik nah apakah dia dalam konteks seperti itu tapi lebih baik-baik dia di dalam dasar teorinya Pak itu kita kira mesti di dihitungkan dia atau supaya terima kasih Pak Gun baik-baik mungkin dari Pak Ron masih ada ada tambahan Pak Ron masih ada tambahan Pak Ron silahkan Pak Gun sudah Pak Gun selesai Pak Gun sudah ya selesai ya terima kasih ya baik Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para dosen penyaga juga pembimbing yang sudah memberikan masukan dan memberikan arahan kepada seminaris supaya seminaris bisa segera memperbaiki tesisnya sehingga nanti layak untuk diuji dan memang sebelumnya sebelum dilakukan ujian magister itu harus dilakukan tes cek similarity dulu ya dilakukan uji uji cek similarity nya dulu dengan software turnitin nanti biar segera diikuti baik dengan demikian karena sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan maka kita akhiri acara seminar hasil atas nama Rosita dengan demikian pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 telah berlangsung seminar hasil atas nama Rosita dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dalam acara ini salam sehat untuk kita semua sehingga semua bisa beraktivitas di hari ini dengan baik dengan demikian acara seminar hasil pada hari ini saya tutup sekali lagi saya ajak terima kasih dan semoga kita senantiasa dalam kondisi yang baik dan terbibas dari pandemi COVID semoga terima kasih kita berikan aplaus untuk saudari seminaris kami persilahkan terima kasih terima kasih terima kasih